Saya gak tau bagaimana caranya, minta tolong cuy Soal kalimat saya menyesal, saya ngomong saya menyesal ada di posisi ini, bukan saya menyesal ada di Malaysia cuy Ingat baik-baik kata-kata saya ya, saya gak menyesal ada di Malaysia cuy Saya menyesal karena saya ada di tempat ini, posisi seperti ini cuy Korang hujat saya itu semacam saya ini kayak apa ya Gak satu kesalahan seperti itu yang korang tak tahu sebenarnya, korang bisa mengeber Ini gue gak bisa tidur cuy, cuma gara-gara ini gitu Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya Saya baru saja selesai mendengarkan atau menyaksikan video dari Bang NDTK ya Dan saya yakin penonton-penonton disini pasti sudah mendengarkan, sudah mengetahui dengan apa yang dialami oleh Bang NDTK dan kawan-kawan ya Dan saya disini juga mau menyampaikan rasa prihatin saya ya Saya turut prihatin dengan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Bang NDTK dan kawan-kawan saat mereka datang ke Stadion Johor ya JDT ya, kalau tidak salah Mereka datang ke sana, namun ada sebuah peristiwa yang dialami oleh mereka Dan saya sangat menyayangkan peristiwa seperti ini ya Nah teman-teman, alangkah baiknya ya sebelum kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan disini ya Sebaiknya kalian saksikan terlebih dahulu pernyataan atau klarifikasi yang disampaikan oleh Bang NDT ya Disitu beliau sudah menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Bang NDT, kemudian ada Fikri, lalu ada Bang Ray, Cak Lonjong Ya, teman-teman Youtuber dari Indonesia ya Ya, mungkin mereka satu komunitas, mereka berangkat ke Malaysia dan teman-teman dari Malaysia sudah jauh mengenal sebelum saya muncul ya Youtuber-Youtuber ini sudah lebih dulu jauh, lebih dulu populer ya Dan mereka sudah memiliki fans ataupun orang-orang penggemar ya di Malaysia Nah disitu Bang ND menceritakan ya teman-teman Bagaimana kejadian ya ketika mereka datang ke Stadion ya Sambil mereka mengambil gambar, merekam ya Lalu kemudian sebelum memasuki Stadion itu berawal dari Power Bank Ya, berawal dari Power Bank dan Power Bank itu ternyata Mungkin ini ada aturannya ya atau ada protokol prosedurnya seperti itu Bahwa penonton ataupun pengunjung ya untuk masuk ke Stadion itu dilarang membawa Benda-benda salah satunya mungkin adalah Power Bank ini ya Dan akhirnya dititipkan di situ Namun setelah selesai mereka masuk ke dalam Stadion Menyaksikan pertandingan dan sudah selesai pas saat mereka keluar Nah barulah disitu ada peristiwa ya Dan Bang ND sudah menceritakan disini saya menceritakan lagi ya Dan saya bisa merasakan ya teman-teman Bagaimana kalau misalnya saya berada di posisi Bang ND ini ya Ya untungnya Bang ND ini Orang yang masih bisa sabaran Masih bisa tidak terlalu frontal ya Ya mungkin kalau saya sudah melihat bagaimana teman saya Diperlakukan seperti itu yang tadi diperagakan oleh Bang ND ya Si Marshall atau mungkin Marshall ini Sorry kalau saya salah Marshall ini apa Security kali ya Security atau pasukan pengaman atau apalah ya Dia Memanggil Fikri ya Lalu kemudian Coba dia memanggil Kalau memang ada Satu hal yang mungkin Fikri ini menyalahi aturan ya Coba dia panggil baik-baik Datang ke ruangan Di situ diinterrogasi Disampaikan baik-baik Ya mungkin tidak akan ada kejadian seperti ini Tetapi permasalahannya Yang membuat Bang ND ini menjadi Sok ya Menjadi Mempunyai apa Mempunyai Sikap atau ekspresi seperti itu Karena Fikri ini dalam posisi yang diperagakan oleh Bang ND tadi Ya bagi saya itu Dicekik ya Dicekik dengan menggunakan sikunya Lalu kemudian Mereka membawa Fikri ya jelas lah ya Jelas Siapapun di posisi Bang ND ya Pasti Bisa merasakan Bagaimana kita menjadi panik Menjadi sok Apalagi Ini di negara orang Sok ya Bukan di Negara kita sendiri Kalau misalnya Seperti itu terjadi di Indonesia ya Ya no problem lah ya Ya mungkin Cepat untuk diselesaikan Ya Karena Ya sesama orang Indonesia Kita mudah untuk berkomunikasi Ya kita pasti banyak kenalan Tetapi ini di negara orang ya Di negara orang Dan Bang ND ini baru masuk Yang saya Kalau tidak salah saya dengar Bang ND ini baru datang ke Johor Baru pertama kali itu Bukan ke Malaysia Tapi maksudnya ke Johor Baru Baru pertama kali itu ya Dan dalam situasi Dia tidak mengenal Siapa-siapa disitu Apalagi di negara orang Melihat temannya diperlakukan Seperti itu Jelas ada kepanikan tersendiri Di dalam diri Bang ND Dan ini Kalau bagi kacamata saya Saya melihat itu Sebagai hal yang sangat manusiawi Ya Itu adalah respon Atau ekspresi Yang Manusiawi Dan seperti saya katakan tadi Ya mungkin beruntung Bang ND ya Kalau misalnya saya mungkin Saya lebih frontal Atau saya mungkin bisa Rusuh disitu Atau Ya karena di luar Ya istilahnya apa ya Reflek Spontanitas emosional saya ya Yang tidak menduga Tiba-tiba ada Teman saya dilakukan seperti itu Jelas pasti saya beruntung Ya teman-teman Nah disini ya Yang menjadi Persoalannya ya teman-teman Adalah Adanya Oknum Oknum Youtuber Dari Malaysia ya Memanfaatkan Bukan memanfaatkan ya Mungkin dia Mau memanas-manas Situasi seperti ini ya Salah satunya adalah Paparok ya Dan itu disebutkan Namanya disebutkan Oleh Bang ND ya Dan saya juga lihat Di komunitasnya Si Paparok ini Dia Membuat postingan Ya Membuat postingan Di komunitasnya Yang seperti Memberikan sindiran Atau Kata-kata yang Memprovokasi Atau menghasut Disitu ya Nah ini untuk Bang ND ya Kalau Bang ND menyaksikan Video saya Untuk Manusia sejenis Paparok ya Bang ND ya Itu semua orang Sudah tahu Ini orang Ada kelainan mental ya Bang ND Jadi biarlah dia Berurusan dengan Orang-orang sejenis Saya ya Jadi orang seperti Paparok ini Cocoknya berhadapan Dengan Dengan saya ya Yang sama-sama Punya kelainan mental Juga Kalau Bang ND ini Ya Saya sudah melihat Video-video Dari Bang ND ya Teman-teman Beliau ini Bukan jenis Youtuber Yang mereaksi Hal-hal yang sensitif ya Kalau teman-teman Saksikan video-video Bang ND ya Beliau ini Salah satu Salah satu Youtuber Yang Tidak Tidak Apa ya Yang tidak Ingin masuk ke Hal-hal politik Atau hal-hal yang Yang Sensitif Seperti isu Permasalahan TKI ya Dia lebih kepada Konten-konten Yang lucu Konten-konten Jenaka Konten-konten Hiburan Konten-konten Yang bisa Membuat Penonton-penontonnya Jadi Tertawar ya Kalau teman-teman Tidak percaya Silahkan kalian Lihat sendiri Di video-video Dari Bang ND ini Itu Kebanyakan Video-video Video-video Hiburan ya Dia bukan Seperti Seperti saya Misalnya ya Saya Ada konten-konten Isu Sensitif pun Saya masuk disitu Ya Karena ya Pasti setiap orang Youtuber itu kan Berbeda-beda ya Ada yang mungkin Minatnya disitu Ada yang minatnya Disini ya Kita mempunyai Kebebasan Ya Dan lalu yang berikutnya Adalah sikap Daripada Netizen ya Yang ada Netizen yang beranggapan Bahwa Gara-gara Powerbank Bang ND Jadi Apa Jadi Seperti itu Sikapnya Terhadap Malaysia Dan ini Berimbas Apa Maksudnya Netizen Malaysia Beranggapan Kalau Bang ND ini Jadi Marah-marah Dengan Malaysia Sebenarnya Tidak seperti itu Sudah dijelaskan Bang ND Bahwa ini Hanyalah Oknum Seorang ya Hanyalah si Marshall itu Yang mungkin Yang mungkin Dia menjalankan Protokol Atau menjalankan Aturan tugasnya Dia Sebagai seorang Marshall Namun Tetap saja Perlakuan dia itu Tidak bisa Dibenarkan ya Cara dia Memperlakukan Tamu ini Bukan seperti itu Terkecuali Tamu ini adalah Penjahat Perampok Ataupun Perusuh Ini orang Ya anggaplah Dari orang Indonesia Ya teman-teman Jadi kalau orang Indonesia Berkunjung ke Malaysia Jangan kalian sama ratakan Bahwa Ini semua adalah TKI Kami semua ini adalah TKI Tidak-tidak Semua orang Indonesia Yang berkunjung ke Malaysia Itu adalah TKI Bisa jadi Bisa jadi Mereka adalah Wisatawan Atau Pelancong Nah Seperti Bang Andy Dan kawan-kawan ini Mereka itu bukan TKI Ya Mereka adalah Wisatawan Sama seperti Orang-orang Amerika Orang-orang dari Eropa Atau Orang-orang dari Negara lain Yang kedatangan Atau tujuan kedatangan Ke Malaysia Adalah untuk Statusnya Sebagai Para pelancong Atau para Wisatawan Ya Dan seharusnya Dia Si Marshall ini Diberikan dong Diberikan Apa Pendidikan Bahwa Jangan asal Memperlakukan Apalagi Dari Indonesia Saya sangat Menyesalkan Kok bisa Apakah ini Hanya terjadi Untuk orang Indonesia Diperlakukan seperti ini Ataukah Bagaimana Kalau misalnya Ada orang Perancis Yang seperti itu Apakah mereka Juga akan Mencekik juga Jangan Jangan Ini akan Menimbulkan Kecurigaan Dari kami Bahwa Wah Apakah Hanya orang Indonesia Diperlakukan seperti itu Apakah orang Indonesia Ini dianggap Remeh di sana Dipandang Sebelah mata Di sana Ya mudah-mudahan Ini hanya Oknum ya Kita sih Tidak mengharapkan Ada oknum-oknum Yang lebih banyak Yang menganggap Remeh Atau Menganggap Bahwa Orang Indonesia Ini Layak Diperlakukan Seperti itu Jadi sekali lagi Saya sangat Menyesalkan Ya teman-teman Ada Peristiwa Yang seperti ini Karena Kalau kalian Saksikan Kalian lihat Bagaimana Kalau youtuber Youtuber dari Malaysia Seperti Salah satu Contohnya adalah Rusdi Rusli Yang datang Ke Indonesia Ke Jakarta Bagaimana Perlakuan orang Indonesia Terhadap Rusdi Rusli Ini Ya Ya Begitu Ya Memperlakukan Rusdi Rusli Ini layaknya Saudara Rusdi Rusli Datang ke Indonesia Merasa nyaman Merasa Baik-baik saja Sampai sejauh ini Tidak ada Perlakuan-perlakuan Negatif Terhadap Dirinya Ya Begitu pula Dengan Youtuber-youtuber Lain Ya Yang pernah Datang ke Indonesia Yang kemarin Ada Tangkuruk Ian Lalu Askarani Dan sebagainya Itu Yang mereka Datang ke Indonesia Ya Mereka Diperlakukan Selayaknya Saudara Ya Oleh Semua Masyarakat Indonesia Yang berjumpa Dengan mereka Ya Mereka Diperlakukan Dengan baik Ya Tidak ada Perlakuan-perlakuan Yang Seperti yang dialami Oleh youtuber Dari Indonesia Yang berkunjung ke Malaysia kemarin Tetapi Saya meyakin ya Teman-teman Mungkin Itu Hanyalah Salah satu Peristiwa Kita anggaplah Itu nasib Malang Nasib sial Dan Kita tidak Kita tidak Boleh Menyamakan Bahwa Semua orang Malaysia Seperti itu Atau Semua Marshal Di Malaysia Seperti itu Atau Semua tempat Di Malaysia Seperti itu Ya Mungkin Ini Anggap saja Salah satu Kejadian malang Atau Salah satu Kejadian sial Yang Dialami oleh Youtuber-youtuber Dari Indonesia Namun Video ini Dibuat Bukan Untuk Mau Tujuan Mau Kita Panaskan Situasi Tidak Ini Sebagai Evaluasi Mungkin Saya minta Dengan hormat Kepada Teman-teman Dari Malaysia Mungkin Dengan Peristiwa Seperti ini Dengan Kejadian Yang Seperti ini Semakin Meningkatkan Lagi Solidaritas Semakin Meningkat Lagi Kekeluargaan Semakin Meningkatkan Lagi Rasa Persaudaraan Bagaimana Memperbaiki Sikap Memperlakukan Orang Indonesia Dengan Semestinya Dengan Selayaknya Saudara Karena teman-teman Dari Malaysia Bisa Menyaksikan Bisa Melihat Youtuber Yang Dari Malaysia Datang Ke Indonesia Diperlakukan Dengan Baik-baik Dengan Aman-aman Kami pun Dari Indonesia Berharap Seperti itu Ketika ada Youtuber Dari Indonesia Datang Ke Malaysia Kami Berharap Diperlakukan Dengan Baik-baik Saja Jangan Sampai Ada Persetiva Yang Dialami Oleh Bang ND TKI Dan Kawan-kawan Semoga Ini Pertama Dan Terakhir Jangan Ada Lagi Kejadian Yang Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Mohon Maaf Bang ND Dan Teman-teman Kalau Misalnya Ada Kesalahan Kata-kata Dari Saya Saya Terut Prihatin Dengan Peristiwa Ini Dan Saya Tentunya Berharap Kepada Warga Malaysia Yang Mungkin Masih Rasa Marah Atau Rasa Kurang Enak Dengan Peristiwa Dengan Apa Yang Disiarkan Oleh Bang ND Pada Saat Itu Live Jadi Mohon Dimaafkan Itu Merupakan Respon Siapapun Kalau Ada Di Posisi Bang ND Termasuk Saya Mungkin Bisa Melakukan Hal Yang Sama Ya Karena Panik Atau Sok Jadi Mohon Dimaafkan Kita Clear Permasalahan Atau Persoalan Ini Semoga Kedepannya Ya Siapapun Dari Indonesia Ke Malaysia Atau Dari Malaysia Ke Indonesia Semuanya Aman Aman Saja Ya Mungkin Cuman Panas Di Medsos Ya Tetapi Dalam Kenyataan Dalam Dunia Yang Nyata Kita Aman Aman Saja Kita Berkeluarga Kita Bersaudara Ya Oke Teman Demikian Ulasan Dari Saya Sekian Dan Terima Kasih Terima 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 kasih.